ya apa? ya apa? itu bentuk protes bentuk protes tapi gak semua lubang itu ternyata ditanduri dengan gedang jadi sekiranya jagungan itu masih masuk akal itu disemen, ditutupi pasir ya apa? kenceng-kenceng bansir tapi yang ini sepanjang jagungnya kenemanan ya ini bentuk, bentuk protes masyarakat soalnya itu setahunan dalam bolong ya dijarno akhirnya ditanduri dengan gedang ya munggu-munggu waktu itu bisa tukul terus gedangnya ya gedang umbulan tapi paling tidak tidak cuma apa ya? panggung-panggung singkut diwaspada yang di pengendara tapi tidak sesuai panen masyarakat ini bisa bakul gedang kalian ngerti gak? apa aku ngga berita ini kayak ngguyuh itu dikira bahagia ya? aku ini jalan lucu ada orang pendukeran ini ya apa sih? ini jarangnya dari daerahmu ya apa jalan kebuah aja sampe kagung-munggu munggu-munggu dan mari lah masalah kagung-munggu jadi ini perlu jenengnya orang jember itu gak cuma anak kutoto ada 31 kejamatan jadi ada yang kagung-munggu dukuran pejabat yang terkait ini sudah di dalam rusak dan di dandani munggu-munggu untung sampe gak cuma ditanduri apa? dan pas dikira dari kolam renang tapi gak jadi pekoro malah sama yang itu baik, beres munggu-munggu dengan pilkada nanti kita menemukan pemimpin yang bener-bener sip! tangguh Kabupaten Jember amin khususnya ya tentang JW Sisan ya Cak, aku mau ngomongnya tentang pilkada mari pandemi gak ada mari nih ini ngomongnya pandemi mana pandemi itu kan gak mari-mari sih jampak itu di sini utamanya juga pengusaha-pengusaha itu kan Cak ini loh Cak, ada berita ini Cak ngasipe pengrajin kayu yang Jember ini yang tengah pandemi Cak wong, ada pandemi COVID-19 sehingga gak ngalih ini kan pastinya jadi tantangan DW ya bukan para pengusaha atau pengrajin kayu, seni kayu sehingga gak ngerti seni kayu itu apa mebel anggapannya kaya ngono iso tadi gak ada musibah apa justru gak berkah nah kaya pengrajin kayu yang tak liput di sini ya apa sih di musim utawa di masa pandemi COVID-19 ini ketimbang sama KB penasaran langsung ngai dulu liputanku di sini ya wong mas Gufron eh bener apa aku nyeluk eh bener ya hehehe nah wong aku sekarang mas Gufron mas Gufron ini pengrajin loh mas kotor ya mas enak nambutku hehehe mas Gufron ini rapat apa sak ini? gaya meco mbak gaya meco? oh gaya pesanan ini anak yang pesen apa ya apa? ini gaya stok kan mbak gaya stok kepingin nyetok apa yang tak pengen ini lah kaya ini apa ya loh berpotensi jadi hapi lah jadi barang berharga lah wong wong saiki aku is ambe cak Gufron aku bakalan terus ngobrolanku yang mau nang Budi sempet kepotong tentang ya apa sih eksistensi ini yang musim pandemi covid songolas yang gak marih-marih ini halo Cak Putra halo mbak alhamdulillah tih hehehe ya apa ini mas covid songolas ini gak ngele-ngele mas ya iya iya kotor lah mas hasilnya mbak cuman jawabacaran lah ini kendala ya apa ini mas hmm kendala ya orderannya ya mbak ada eh pandemi awal itu alhamdulillah rame sebenernya mbak cuman mulai merenik mulai merenik-merenik ini paling ya konsumen bisa dapet karena kan new normal sepi-sepi ini dua dari sepi-sepi ini aku yuk terdampak lah pasti terdampak sepi cuman yuk aku gak pengen yuk lelelekan lah apacaranya kebutuhan pasti enak jadi meskipun gak on orderan keinginannya gak on orderan sepet mbak jadi terus minggu lah terus minggu lah terus minggu terus minggu bisa ulang kan sepi gak on orderan plus tapi apacaranya aku pengen berkarya terus menggunakan produk ya apacaranya itu gak biasa karena aku menggunakan lemari menggunakan kursi yang umum-umum kabel ini pasti enak kalah pasti mbak karena aku enak kue mebel biasa jadi aku menggunakan kursi apacaranya itu gak umum tapi kualitas tak jamin lah ada garansi mbak dari keunikan itu itu ya apacaranya konsumen itu tertarik gak cuma karena unik tapi kekuatan fungsi ini itu enak enak nah ngomong kualitasnya apa mas? Alhamdulillah yang komplain ini bisa diomong 10% lah dari 10 konsumen pasti enak cuman komplainnya duduk perkorok itu rusak duduk perkorok itu elek mungkin konsumen ini kayak rodok idealis lho ini kok gak rapi kok ini ini kok gak kayak mebel kuno ini tapi saat dulu pesen aku pasti ngomong dengan konsumen pak bu aku gak kayak mebel-mebel biasa kayak gini ini aku enak keunikan sendiri kayak meja ini gak kutu kotak gak kutu presisi sehingga ini 5 cm yang kuno 10 cm jadi dua contoh gak mesti produk 100% pasti ada yang gak selipur lah tapi tetep fungsinya enak segi seni enak kualitas tetep lah kursi cil enak aku pengen konsumen bali gitu komplim pesan meneh mas produk atau barang-barang sama produknya sampai ini apa mas kayak unik-unik lah apa mas aku kepinginan mbak di internet lah ya di internet aku ngelola-ngelola referensi ke luar contohnya kayak ini apa caranya kayu yang gak sekiranya gak bermanfaat bagi orang sampai uang-uang itu gak bermanfaat lah apa caranya konsumen kayu itu yang di gua itu produk yang itu bernilai bagiku mbak jadi kayak potongan-potongan kayu 10 cm limbah lah ambil uang itu di gua ya apa caranya aku tau lah jadi kayak pot kembang lah ini kan musimnya kembang jadi aku ya apa caranya aku gak kudu dudulan kembang apa caranya yang bisa mendukung kembang itu mempercantik kembang contohnya pot rak itu sih atau itu produk kayu kalau ngomongnya rego ini mulai piro mas kayak rego sebenarnya aku ke tingkat kesulitannya mbak anggil gak eh terus ukuran tapi kayak produk seni itu mau rego ini mbak jadi kadang lebih sering aku ambil konsumen tawaran-tawaran yang ini piro soalnya kan gak banyak banderol mbak tutup produk mebel tutup produk kursi apa soalnya ini barangnya banyak jadi ada nilai tersendiri jadi ada nilai tersendiri mulai rego bila itu ini sebiasa-biasa mulai 5 jutaan 5 jutaan sampai jutaan sampai pernah produk itu sampai 5 juta setengah 5 juta setengah sejauh ini namanya yang ngelayani buy order ya mas buy order gak melulu aku produk ini tidak tapi yang sering pisan mbak tapi apa caranya aku kan keterbatasan gawe galeri aku yang KN itu galeri mbak jadi om aku dewas jadi yang tak tak produksi produk seni itu yang ciri-cili lah sementara mas masa pandemi covid-19 ngelas gak mari-mari itu mas tetap eksis dan itu merupakan tantangan gawe sampean ya mas nah aku pengen sampe yuk kekei motivasi nang koncol-koncol yang profesinya podolah yuk sampean untuk tetap bangkit di tengah pandemi covid-19 seorang ngelola sih monggong yuk gaya koncol-koncol ayolah semangat 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 goli duwe tapi tetep tetep berkarya ya pacaranya karya kita itu direganilah karu wong-wong barangnya AWDW duduk barang biasa terus berinovasi terus berkarya ya pacaranya apa ya aja sampe aja ngeluh lah ya pacaranya gawe barang-barang anyar sekiranya unik ayo git AWDW gawe pasar anyar lah aja aja pantang menyerah cuman ya mas kutur ya kutur 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 rauh kumur ini bisa bantu sampe yang siswa amin amin bener bener bantu pemasaran lah nah wong iku mau obrolanku karu cak kufron terkaitnya apa sih pengrajin seni kayu yang tengah pandemi covid-19 ini nah tapi liputanku ini moga-moga jadi motivasi gaya sampe NKB untuk tetap bangkit di tengah pandemi covid-19 semolas iku mau obong akunin prima karo ucak yoyo malaporno sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax